Cara memanifestasikan sebuah hubungan yang serius dengan menggunakan metode dari Neville Goddard yang berbunyi Living in the end atau kita langsung ke endingnya itu seperti apa? Yang pastikan happy ending. Nah, happy ending versi kita itu seperti apa? Kemudian kita akan memvisualisasikan untuk berada di situasi tersebut. Nah, visualisasi yang terbaik itu adalah ketika kita bisa menggunakan atau mengaktifkan semua indera kita. Kan ada lima atau panca indera dari mulai penglihatan nanti kita akan lihat di mind's eye kita atau di kepala ya. Kalau kita tutup matanya kita akan melihat sebuah gambaran biasanya dia ada di sini. Nah, terus kemudian kita akan mengaktifkan visualisasi atau imajinasi mendengarkan suaranya. Pasti teman-teman sudah pernah mendengarkan suara si doi kan? Untuk baunya itu juga semuanya berada di imajinasi kecuali teman-teman tahu merek parfumnya apa. Mungkin kita bisa beli nanti kita semprotkan di sekitar kita sebelum kita melakukan visualisasi ini. Alright, sekarang kita mulai. Yang pertama itu adalah relaksasi. Jadi, tarik nafas matanya ditutup dulu. Kemudian kita tarik nafas dalam-dalam ke perut selama tiga kali sampai kita merasakan relax. Nah, setelah kita merasakan relax, kemudian kita akan merangkul diri kita sendiri dengan membayangkan bahwa dia sedang memeluk kita. Kemudian kita akan mulai mendengarkan atau imajinasi ya, mendengarkan kalau dia berbisik di telinga kita. Dan kita juga di saat yang bersamaan, kita akan mulai mengimajinasikan baunya. Nah, untuk sensasi sentuhan kan kita lakukan sendiri ya. Nah, selebihnya imajinasi yang di dalam bayangan kita itu ceritanya dia lagi meluk kita, lagi berbisik. Sayang, aku sayang banget sama kamu. Kamu adalah wanita yang terbaik atau seseorang yang paling penting di dalam hidupku, terserah kalimatnya seperti apa ya. Nah, ucapkan kalimat itu seolah-olah dia lagi berbisik di sekitar kita gitu. Nah, sambil kita mencoba untuk recall atau mengingat-ingat baunya seperti apa, tekanannya, atau kalau cowok itu kan ada yang tekanannya keras, ada juga yang lembut. Nah, pokoknya kita sesuaikan aja bagaimana rasanya sampai seolah-olah sudah terjadi. Jadi, harus diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Ini harus latihan. Biasanya mungkin selama beberapa hari ke depan ya, latihannya dilakukan terus sampai kita sudah merasakan semuanya seolah-olah sudah terjadi. Terima kasih.